selamat menikmati ini temanya ya mayoritas beragama itu tidak ada ya ya sudah saya tahu ya di luar sana ya itu klaim itu begini kami mayoritas katanya disini boleh ya disini mayoritas tapi di tempat lain apakah mayoritas contoh yang paling real ini sambil pengantar ya saudara ya real nih ya di Cina Cina itu berapa penduduknya 1,3 miliar yang Kristen berapa 350 juta Kristen di Cina ada 350 juta Indonesia ada berapa penduduknya gak sampai segitu apakah kita bisa bilang Kristen di Cina mayoritas ya tidak juga Kristen tidak pernah mengklaim kami mayoritas padahal jumlah Kristen di Cina lebih banyak dari penduduk Indonesia tapi tidak ada klaim itu mayoritas minoritas tidak ada ya di Amerika misalnya berapa penduduk Amerika berapa penduduk Amerika anggaplah 400 juta ya berapa Kristen di sana mungkin sekitar 250 atau mungkin 270 juta tapi apakah mereka mengklaim kami mayoritas tidak saudara ya Kristen berkali-kali di dalam berbagai kotbah saya Kristen itu tidak menekankan soal jumlah yang penting kita banyak gak kayak gitu saudara ya gak kayak gitu sekarang ini mendekati era Pentecostal ketiga pencurahan roh kudus penuaian besar-besaran akan terjadi pertobatan dimana-mana akan terjadi bahkan di negara-negara yang selama ini tidak pernah kita prediksi ya terutama negara-negara Timur Tengah ya mulai dari Arab Saudi Yordania Irak Iran Afganistan Pakistan sampai Maroko Libya Tunisia tobat luar biasa di sana saudara Mesir jangan ditanya Mesir itu sudah banyak orang Kristen ya Syria Libanon itu sudah mayoritas Kristen sekarang ini terjadi pertobatan luar biasa tetapi Kristen tidak ada ajaran harus mayoritas yang penting pengikutnya banyak gak kayak gitu Kristen memang agama atau keyakinan misi misi itu artinya ada namanya menyebarkan Injil Kristus perintah akung ya apa untuk memberitakan kebenaran Kristus dan membaptiskan dalam nama Yesus tetapi tidaklah harus dengan ukuran yang penting jumlahnya banyak atau mengutamakan mayoritas tidak seperti itu makanya pembahasan ini mayoritas itu gak ada mayoritas disini tentu tidak mayoritas disana kami mayoritas disini ya disini mayoritas di tempat lain kan enggak bahkan sekala global seluruh dunia enggak mayoritas juga yang mayoritas di seluruh dunia aja enggak pernah mengklaim sebagai mayoritas Kristen itu mayoritas di dunia tapi enggak pernah mengklaim kami kan mayoritas secara dunia kami mayoritas orang Kristen enggak pernah mengklaim begitu baik surah-surah ya apa kata Alkitab Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya nya itu anaknya yang tunggal itu yaitu Yesus Kristus itu tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal satu ayat ini aja deh ya artinya kepada siapa saja setiap orang itu enggak dibatasi dari negara mana saja yang percaya kepada anak yang tunggal itu tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal hidup yang kekal itu hidup abadi di surga jadi tidak ada kata-kata gitu siapa yang mayoritas masuk surga enggak ada Allah tidak melihat itu Allah tidak melihat jumlah tidak saudara ya jadi janganlah soal mayoritas minoritas ini menjadi bahan apa ya maaf kata bahan hujatan anda kan minoritas jangan sok begini sok begitu dong biarin aja kami berbuat sesuka hati kami anda kan minoritas 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 mayoritas itu kan di sini di tempat lain ya enggak di tempat lain justru yang mayoritas beda lagi kalau dilihat dari jumlah tadi saya bilang Cina itu Kristennya 350 juta lebih banyak dari rakyat Indonesia tapi kami tidak suka mengklaim Kristen di Cina mayoritas lebih mayoritas yang ateis yang enggak beragama di Cina itu artinya agamanya enggak jelas mungkin agama yang lain baik saudara-saudara jadi singkat padat dan jelas minoritas mayoritas itu tidak ada Alkitab tidak pernah nulis-nulis soal yang penting jumlahnya banyak Yesus tidak pernah ngomong saudara-saudara para murid-muridku carilah pengikut sebanyak-banyaknya enggak ngomong gitu walaupun Kristen itu agama misi ada misi untuk penyebaran Injil Kristus setelah diberitakan kebenaran Injil Kristus urusan tobat dan tidak tobat itu urusannya Allah kalau lo kudus menjamah ya tobat kalau enggak ya enggak tetapi beritakan saja kebenaran Injil Kristus amanat agungnya Tuhan Yesus kan begitu ya kalau dia mau terima ya baptiskan di dalam nama Bapak anak dan roh kudus nama Bapak itu Yesus Kristus nama anak juga Yesus Kristus nama roh kudus Yesus Kristus artinya baptiskan di dalam nama Yesus Kristus tidak 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 usah tujuannya cari minoritas mayoritas kalau kalau tujuannya cari begitu maka yang dilakukan itu menjadi apa ya menjadi tidak tidak sesuai dengan norma norma ya kalau merasa mayoritas terus boleh menekan yang dianggap minoritas itu pasti tidak sesuai dengan ajaran Allah sejati tidak pernah ngajarin kayak gitu ya urusan percaya atau tidak percaya itu ada di pilihan itu ada di kita ada di manusia Allah tidak pernah maksain walaupun ya bisa saja kalau Allah mau maksain ya tapi Allah kan tidak begitu sifatnya Allah itu kasih ya terhadap semua Allah itu kasih jadi beritakan saja kebenaran urusan tobat atau tidak itu urusan masing-masing tetapi jangan dengan apa dengan klaim-klaim mentang-mentang mayoritas terus maaf kata ya boleh melakukan apa saja itu yang tidak boleh ya pasti aturan-aturan atau kaedah-kaedah kitab manapun juga pasti tidak membolehkan kita harus menyebarkan agama kita dengan cara apapun membunuh boleh menindas boleh mencacim boleh pasti tidak ada aturan seperti itu kalau seolah-olah ada itu hanya salah tasir atau Anda sedang diputar balikkan oleh biangnya namanya iblis alahi laknat itu suka memutar balikkan Allah itu mahakasih setiap keyakinan itu harusnya rahmatan lil alamin itu bahasa arab ya rahmat bagi semua bagi semua alam termasuk bagi manusia itu keyakinan yang benar jadi tidak bisa Anda terus sesuka hati menindas yang maaf kata dianggap minoritas mentang-mentang ya kami kan mayoritas susuka hati kita ya sampai seolahnya ngomong halal lah itu kita mau ngapain aja sama yang minoritas halal hujat boleh cacimaki boleh bahkan ekstrimnya ini kan fakta ya ekstrimnya dibunuh boleh dibom itu kan sudah terjadi walaupun itu mungkin tidak tepat tapi itu kan ada yang memahami seperti itu mentang-mentang bahwa mereka menganggap kami ini penguasa karena mayoritas sehingga minoritas itu boleh mau diapain aja salah saudara ya salah mayoritas disini belum tentu mayoritas di tempat lain dan itu fakta memang betul begitu mayoritas disini tidak mayoritas di tempat lain jadi klaim mayoritas itu tidak ada mayoritas minoritas itu tidak ada ya yang benar bagaimana ya semua itu kan memang diizinkan Allah ya bahwa kita itu berbeda-beda itu diizinkan Allah loh tidak ada Allah itu kami hanya mengakui agama tertentu ya gak seagama dengan Allah tak benuhin semua gak ada kayak gitu yang benar itu kita toleransi Anda keluar dari rumah Anda langsung ketemu loh ternyata ada yang beda keyakinan gak usah jauh-jauh Anda begitu keluar dari rumah gak lama kemudian udah ketemu sama orang yang beda keyakinan itu fakta Anda gak bisa tuh saya gak mau ketemu sama dia gak bisa nanti di pasar yang anda ketemu sama yang lain beda keyakinan juga jadi yang benar bagaimana toleransi itu benar ya toleransi menghargai apa keberagaman ya itu dimana saja gak hanya di sini di negara lain pun juga begitu bahwa ada beragam keyakinan yang benar itu saling toleransi saling menghargai saling menghormati itu benar Anda boleh teliti aturan kitab manapun juga bahwa menghargai saling menghormati saling toleransi ya itu tidak cacimaki tidak hujat-hujat saling menghormati itu benar menurut aturan agama manapun ya gak usah lagi mengklaim kami kan mayoritas jadi Anda harus maaf kata ya Anda harus tunduk dong sama mayoritas kami sesuka hati kami gak boleh ya gak boleh kita toleransi atau kita saling menghargai itu ciamik itu yang benar sebab Anda tidak bisa mengingkari bahwa di dalam kehidupan ini kita selalu ketemu dengan yang namanya orang tidak seiman bos Anda pun mungkin orang Kristen gitu kalau Anda mau pakai klim-kliman mayoritas menurut saya kami aku gak mau kerja di sini habis bosnya Kristen ya gak bisa Anda kayak gitu ya bos Anda Kristen ya gak apa-apa Anda tidak Kristen gak apa-apa ya bos Anda kan ngasih THR juga ya bahkan juga kadang-kadang bos pinjem uang buat DP rumah bosnya ngasih Kristen padahal bosnya terus apakah Anda gak mau ah dia kan minoritas gak ya saudara ya gak kayak begitu ayo kita kita luruskan pemahaman ini ya bahwa jauh lebih baik bukan hanya jauh lebih baik jauh lebih benar ditinjau dari aturan kaedah kitab manapun bahwa menghormati keyakinan lain toleransi menghargai keyakinan lain ya toh menghargai keberagaman itu jauh lebih benar dibanding kita mengklaim diri aku kan mayoritas anda minoritas anda harus tunduk aku mau melakukan apapun juga boleh aku kan mayoritas ya tidak ada hal seperti itu alkitab tidak pernah menulis seperti itu dan fakta menunjukkan mayoritas disini di tempat lain belum tentu mayoritas dan faktanya begitu ya saya ulang lagi di Cina ada 350 juta orang Kristen lebih banyak dari penduduk Indonesia di Amerika ada mungkin 300 juta orang Kristen Cina 350 juta lebih banyak dari penduduk Indonesia tapi apakah apakah Kristen senang banget mengklaim mayoritas minoritas di seluruh dunia Kristen mayoritas di tempat-tempat lain ada Kristen menjadi minoritas ini kalau bicara mayoritas itu memang tidak perlu tidak usah tetapi secara fakta di seluruh dunia global Kristen itu mayoritas oh gitu ya kok baru tahu katanya makanya klik google supaya tahu di negara lain itu berapa jumlah Kristen nya gitu oh iya ternyata lebih baik toleransi baik saudara-saudara ya jadi terjawab sudah soal mayoritas minoritas itu tidak ada Alkitab juga tidak pernah menulis seperti itu mudah-mudahan di kitab lain juga gak ada Allah tidak menekankan soal jumlah bahwa ada perintah untuk memberitakan kebenaran itu yes tetapi bukan wilayah kita untuk maksa-maksa ya tidak ada ya diberitakan saja soal terima atau tidak terima tobat atau tidak itu urusan roh kudus yang menjama hatinya baik sejarah-sejarah secara-sejar clear pesan-pesan toleransi saya ulang-ulang ya kita Indonesia kita Pancasila toleransi harus keberagaman wajib disyukuri bersahabat dengan beda iman itu bisa loh ya kalau saudara belum ngalamin itu saya ini sudah ngalamin bersahabat dengan beda iman sahabat-sahabat baik saya itu bukan orang Kristen saudara ya ketika menjadi sahabat kita bisa itu bicara tentang tentang keyakinan dan gak ada tersinggung-tersinggung kita sahabat ya bersahabat dengan beda iman itu bisa kalau tuh dalam kehidupan sehari-hari kita itu mendapati kenyataan kok keimanan saya dan dia tidak sama ya ya gak apa-apa kita bisa hidup bersama-sama ayo saling menghargai saling menghormati jangan menghujat-hujat jangan mencacimaki sebab menghujat dan mencacimaki itu dosa kiranya bermanfaat shalom alaihim besem yesu aham asalamualaikum warabani yasuh almasih amin asalamualaikum 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 asalamualaikum